Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama channel saya tono elektro Hai bagi yang belum subscribe silahkan silahkan subscribe jangan lupa like comment dan share juga ya dulur Oke pada kesempatan kali ini saya akan tes ya dulur akan tes parametrik Tune control-tune control seri CX54 yang kemarin saya buat tutorial pada video sebelumnya yang akan saya kawinkan dengan SOCL 504 standar ya dulur dan disuplai dengan trafo era 45 volt ct dan kapasitornya ini pincang ya dulur eh mereknya berbeda tapi mikro dan volnya sama ini transistor final menggunakan 2 SC5200 masing-masing 5200 dua set ya dulur Hai dan ini nanti akan menggunakan speaker RDW dengan tipe LS668 sepasang ya dulur nanti jadi nanti di lot 4 ohm Oke seperti ini dulur penampakan powernya Hai dan ini parametriknya kemarin Hai ketulur kita coba ya dulur seperti apa suaranya 5 ampere era oke tulur oke tulur oke tulur ini eh speaker RDW nya dengan tipe LS882 biji ya tulur dan menggunakan box dina standar dan ini boxnya belum di finish ya tulur oke tulur eh kita coba ya tulur oke tulur eh ini sudah aktif ya crossover CX54 nya hanya saja ini tidak tidak dikasih indikator motor dan ini powernya socl 504 di setrum pakai era 45 volt ct ya tulur oke tulur kita play mas musiknya mas kita buka volume powernya ya tulur oke oke tulur iya bunyi ya tulur ini yang kemarin tapi ini ternyata dengung ya tulur eh pada crossovernya eh pada crossovernya oke mantap sekali suaranya oke 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 selamat menikmati oke tulur ini speakernya RDW LS668 ya tulur oke oke tulur ternyata ini denungnya cukup parah ya tulur akan saya coba cari penyebabnya dulu untuk konten kesempatan kali ini cukup dulu ya tulur bagi yang belum subscribe silahkan subscribe li rena mas bagi yang belum subscribe silahkan subscribe ya tulur share komen like juga ya tulur oke tulur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh klienan mas musiknya mas oke duungnya cukup parah ya tulur ini oke tulur oke tulur selamat menikmati selamat menikmati